Nah itu yang paling menarik, saya ke Palestina Pak, ke Gaza. Wah itu jadi Alhamdulillah itu bisa ikut terlibat saya jadi istilah yang EU-nya lah ya. Karena waktu itu kan perintahnya Bu Siti Fadila sebetulnya ya. Kirim bantuan, nah kan. Nah saya dua hari itu nggak pulang di kantor Pak. Berapa waktu yang lalu itu, mungkin tahun lalu ya, Menteri Keuangan Dr. Sri Mulyani menyampaikan tentang ancaman dari global warming ini, perubahan iklim, yang dampaknya bisa lebih parah daripada pandemi katanya, kata beliau itu. Kalau yang menyampaikan itu Ketua Badan Nasional Penanggulangan Becana, saya kira itu wajar lah. Atau Menteri Kesehatan yang menyampaikan itu wajar. Nah ini Ibu Menteri Keuangan nih, sampai menyampaikan seperti itu. Berarti ini kan serius benar ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tonton video ini sampai habis, karena dengan menonton video ini, berarti Anda telah ikut bersedekah bagi kegiatan sosial. Salah satunya adalah untuk membiayai pelayanan kesehatan jiwa di Panti Rehabilitasi Jiwa Tirtojiwo Burwodjo. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat. Saya Dr. Gunawan Setiati, MPH. Tuan rumah dari podcast Jara Jauh. Obrolan orang-orang kesehatan. Oke, kita segera temui narasumber kita kali ini. Narasumber kita kali ini adalah Dr. Dr. Luki Cahyono, Magister Kesehatan. Sebelumnya beliau menjabat sebagai, terakhir beliau sebelum pensiun, menjabat sebagai Kepala Kantor Karantina. Kepala Kesehatan Pelabuhan. Ya, Kepala Kantor Kesehatan Pelabuhan. Kelas 1 di Surabaya. Saya kira setikatnya 12 ya. Kemudian setelah pensiun, beliau aktif di PPID, pengurus besar Ikatan Dokter Indonesia sebagai Ketua Tim Emergensi Medical Team. Dan juga konsultan di UNICEF untuk vaksinasi. Sekiranya kita mulai, Dr. Luki. Saat ini kan COVID-19 sudah mulai menurun, kemudian mungkin dalam proses menuju endemi. Pak Dr. Luki bisa menyampaikan pandangannya tentang proses transisi ini dan khususnya kaitannya dengan karantina dan lain-lain. Pak Dr. Luki, silakan. Ya, baik. Sebelum dia informasikan bahwa sebelum pensiun, saya memang di pengurusan PPID di eranya Dr. Daeng. Lalu PMID itu sebagai badan khusus di PPID yang tugasnya memberikan bantuan ya. Memberikan bantuan untuk respon penanggulan bencana dan tentu juga penguatan di medikasi melalui penguatan kapasitas ya. Ke teman-teman yang tergabung dan ciri khasnya MPID memang sebenarnya tidak hanya dokter, tapi non-dokter bisa gabung. Karena dalam realitasnya dalam, terutama ini kan di pre-hospital ya, itu kan kita butuhkan yang non-dokter ya, yang bagaimana membawa perlengkapan logistik dan sebagainya. Dan juga untuk pertolongan pertama. Saya pikir itu pembukaannya untuk karantina. Karena memang sebelumnya juga saya di Makassar, Denpasar, dan terakhir di Surabaya. Sebelumnya di pusat krisis, di bencana. Memang jadi satu. Baik untuk, dan saya juga mengalami awal-awal respon pandemi, saat itu masih di Denpasar. Sebagai kepala di KKP Denpasar yang tugasnya memang to detect, to prevent, dan respon. Saat itu, sumbernya kan memang pasti dari luar ya. Sehingga saat itu, ya katakan sibuk lah ya, karena fokusnya pasti di pintu masuk. Karena masih bisa dihitung saat itu yang kasus positifnya ya. Masih artinya, tidak semua provinsi ada kasus. Waktu itu hanya tujuannya pasti Bali. Pintu masuk besarnya kan, selain Jakarta, Bali, Surabaya, begitu ya. Yang hari-hari itu. Karena apalagi di Denpasar itu tiap harinya ribuan, Pak. Yang datang dari China, terutama Wuhan. Ada tiga pesawat, sehingga persiapan untuk mengkarantina itu sudah kami lakukan melalui koordinasi dengan gubernur, ya Pak, Binas Kesehatan. Sebagai itu memang awal-awal pandemi yang pengalaman karena semua masih baru, jadi ya pasti ada panik sedikit, kepanikan ya karena pengalaman baru. Semuanya ya, dalam arti panik itu tetap respon, tapi ya banyak dinamika regulasi cepat sekali berubah ya. Baik dari untuk tes PCR-nya awalnya ya. Bali pertama kali itu yang mengharuskan masuk ke Bali harus PCR, habis itu di karantina dan sebagainya. Nah, saat ini memang dengan status menurunnya, terutama yang di Indonesia, memang dari global juga sudah trend-nya turun. Nah, terutama kita bisa lihat yang umroh ya, yang artinya yang ekstrim, yang memang betul-betul pelaku perjalanan itu secara rutin banyak, masal, itu umroh ya. Itu sebagai kasus, contoh kasus yang nyata, yang bagus, bisa kita nilai, itu sudah tidak karantina misalnya kan ya. Tidak karantina di Arab Saudi-nya juga nanti kembalinya juga tidak. Jadi memang dari kasus sudah mulai turun, angka rawat di rumah sakit juga sangat turun, yang dirawat di, kalau kita bisa lihat khasnya di Risma Atrib juga sudah turun. Dan di wilayah juga ya, turun terus kasusnya ya. Insya Allah, kalau demikian berarti kita memang persis menghadapi kayak flu biasa mudah-mudahan seperti itu ya. Ya kayak memang positif, tapi ya kayak flu bisa kan safe limiting sebetulnya ya. Nah sekarang kita imun yang bagus ya, tapi tetap kita siap untuk to detect-nya tiap deteksi dini terus, lalu progresnya dari masyarakat, harus disiplin, dan tentu apa namanya, kesiapan dari vaksin terus itu. Vaksin pun kita sudah meng-cover, banyak ahli mengatakan sudah mulai herd immunity, karena dosis 1, dosis 2, booster, itu semua daerah sudah 7 persen kan, hampir semua 7 persen. Nah, boosternya dikejar nih. Dan juga lansian, memang lansian agak susah ini untuk meng-covernya sampai 7 persen Pak Gun di lapangan, karena ada yang tidak bisa datang, nggak ada yang ngantar, ya kan. Lalu merasa, saya nggak kemana-mana, nak gitu kan. Jadi itu, jadi sebetulnya ke arah sana sudah, alhamdulillah sih, di realta masyarakat juga memang sudah menginginkan ya. Lalu kalau suasana Ramadan, masjid sudah semua buka, hampir-hampir normal semua, ya. Dan alhamdulillah 2 minggu ini kan nggak ada, nggak ada cluster, misalnya cluster di masjid, ya. Alhamdulillah sudah, ya. Kalau iya berarti kan inkubasinya kan 4 hari seminggu, gitu ya. Berarti harus ada cluster kalau memang masih ada ini. Ini mudah-mudahan semua atin di lapangan secara klinis, laboratoris, menunjukkan tren yang sangat bagus untuk menjadi, kalau Indomis kan nanti menjadi, apa namanya, suatu keputusan, ya. Saat semua sudah, setelah global ya, setelah global juga sudah normal, Berani ini masih persiapan ya untuk Indomis. Sebentar, seperti itu. Bagaimana mengenai orang-orang tua, lansia, atau yang punya kerentanan terhadap, kan misalnya Omikron atau variannya yang tidak terlalu ganas, gitu. Tapi kan itu cukup berbahaya untuk orang-orang dengan resiko tinggi, gitu. Bagaimana kira-kira cara menanganinya atau mesegaknya, itu menurut Pak Dr. Luki? Jadi di lapangan teman-teman di, ya, ya, puskesmas, dan sekarang kan dibantu oleh TND Polri, ya. Ya, door to door, Pak. Door to door, sudah. Dan saya salut, saya salut, ya, sama teman-teman khususmas itu yang, ya, hari-hari sudah berkelut. Pandemi ini, dan salah satu upaya yang cukup, apa namanya, cukup. Dapat dikatakan mobilisasi yang tinggi, ya, di door to door itu. Bahkan sampai ada 24 jam buka, itu. Terutama di tempat-tempat umum, di terminal, di pasar-pasar, itu, ya. Itu upayanya sudah... Semua cara dicari, lah. Apa yang bisa dilakukan untuk meningkatkan covering atau cakupan, itu dilakukan, Pak, teman-teman bendera. Ya, termasuk untuk lansia itu di door to door, ya, door to door. Tapi memang ada yang... Alasannya ada yang yang masih belum mau, misalnya, kan. Ada yang belum mau. Karena yang merasa takut, ya. Lalu kadang-kadang dari keluarganya sendiri, ya, yang nggak memperbolehkan. Tapi itu trendnya sudah meningkat, kok. Artinya di kantong-kantong aja, di kantong-kantong tertentu saja. Jadi, ya, cukup menarik. Kadang-kadang semua kelompok umur itu sudah tercapai, memang lansiannya kurang. Ada kan, tentu kasus di Cilegon, karena kebetulan saya kan fokusnya di Banten sama di KAI. Nah, di Cilegon ini yang kurang. Nah, itu baru dilakukan, Pak, doktor door. Memang teman-teman Bukus Mas sudah cukup, Pak Lula, ya. Ya, mudah-mudahan mereka tersemangat. Sedikit beralih, Pak, dokter Luki. Pak Luki mengambil S3, itu topiknya apa, Pak? Tentang kekarantinaan. Ya, kekarantinaan. Jadi, karena saya bertugas di kantor Kestian Pelabuhan, tentu D2D-nya menghadapi atau melaksanakan lah, melaksanakan kekarantinaan. Sehingga saya ambil itu, tapi di kebijakannya, ya. Jadi, kebijakan publik, itu kan topik besarnya di kebijakan publik, tapi saya ngambil desertasi itu di pelaksanaan kekarantinaan kesehatan. Di Makassar, cukup lama karena, apa namanya, kesibukan. Empat tahun, harusnya kan, dua tahun. Ya, empat tahun lumrah itu untuk S3. Ya, ya. Bagaimana relevansinya dari penelitian itu atau disertasi itu dengan kondisi? Ya, memang benar, ini saya cerita. Jadi, novelty, bukan novelty, karena kebijakan kan bagaimana dari grand teori sampai ke operasional gitu ya. Memang kita temukan, ya harus ada reward and punishment lah ya. Sama ya, keturi dasarnya. Dan memang sekarang kan, akhirnya misalnya terbang. Kalau tidak punya dokumen atau sertifikat vaksin kan, sama hasil lab negatif kan, gak boleh terbang. Nah, itu maksudnya sebelumnya enggak. Enggak ada seperti itu ya. Tidak ada regulasi seperti itu. Itu kan kebijakan, Pak. Ternyata memang saran saya di temuan desertasi saya memang harus kuat diregulasi. Nah, kalau hari-hari memang kalau untuk dokumen kekarantinaan kapal, ship, dan itu, itu sudah kita laksanakan memang kan. Jadi, sebelum kapal masuk, terutama yang dari luar negeri, itu kan bendera kuning naik gitu kan. Lalu tim karantina kesehatan yang masuk duluan sebelum keimigrasian, custom dan keimigrasian. Jadi, kalau di karantina kan ada health karantin, immigration, dan custom. Tiga ini yang bergerak gitu ya. Nah, itu aturannya memang supaya selamat dulu. Ini kapalnya sehat tidak ya. Kalau sudah sehat, kita declare, baru yang lain masuk dan melakukan pemeriksaan gitu ya. Dan kalau yang luar negeri itu patuh sekali, Pak. Jadi yang karantin dulu, dia tidak mau yang lain karantin gitu kan. Dan mereka patuh sekali kalau yang luar. Karena itu juga untuk dokumen kesehatan itu ternyata dilaporkan ke CDC, Pak. Jadi, artinya kalau sudah tercemar di situ, jadi kredibilitas perusahaan itu jadi kurang bagus. Jadi memang dia patuh sekali, Pak. Sekarang, ini Pak, masih terkait juga, tapi tentang climate change, perubahan iklim global. Iya, iya. Beberapa waktu yang lalu itu, mungkin tahun lalu ya. Menteri Keuangan, Dr. Sri Mulyani, menyampaikan tentang ancaman dari global warming ini, perubahan iklim, yang dampaknya bisa lebih parah daripada pandemi, katanya, kata beliau itu. Kalau yang menyampaikan itu Ketua Badan Nasional Pendahulangan Bencana, saya kira itu wajar lah. Atau Menteri Kesehatan yang menyampaikan itu wajar. Nah, ini Ibu Menteri Keuangan ini, sampai menyampaikan seperti itu. Berarti ini kan serius benar ini, Pak. Nah, kira-kira apa yang sudah dilakukan dan akan dilakukan oleh IDI, dan nanti mungkin nasihatnya, sarannya kepada pemerintah untuk mengatasi masalah itu. Silahkan, Pak. Iya, jadi di BBI ini memang sudah terbentuk emerasi medical team ini yang khusus memberikan perhatian, respon di bidang bencana secara umum ya. Artinya, pasukan BBI ini sebetulnya kan, kalau istilahnya dikebijakan NSPK ya kan. Jadi kan, dia banyak kekebijakan, memberikan arahan, melindungi anggota gitu. Tapi untuk respon kan, sebaiknya memang punya. Ternyata memang disetujui ya. Memang dari komunitas itu kami usul waktu itu, ya disetujui lah ya, ketua umum untuk membantu juga apa-apa yang diperlukan oleh pengurus, baik itu peningkatan kapasitas, maupun kadang menjawab surat ya, apa arahan dari BBI ya. Yang pertama memang Indonesia ini kan, sebagai tempat laboratorium bencana lah ya, sebelumnya sudah ada patahan-patahan yang ada di Indonesia ya kan, ada tiga yang besar, patahan-patahan yang terus bergerak, dan tentu tiap hari sebetulnya kata para ahli itu sudah, walaupun kecil ada bencana lah ya, ada pergerakan patahan itu, yang suatu saat energinya besar, nah jadi tempat bumi. Belum lagi bencana alam yang ada di Indonesia bermacam-macam, dari longsor banjir, irupsi, gunung berapi yang sering terjadi, lalu gelombang ya, gelombang pasang itu juga pengaruh juga kremacing ya, rob dan sebagainya ya, belum lagi ke krisis apa, sosial. Dan terus kami apa, dalam payung kan di BNBP kami juga anggota di situ, artinya anggota untuk relawannya lah istilahnya ya, relawannya. Sering, dan enaknya sekarang grup BA sudah ada di sini kan, jadi kita sering berkoordinasi, tiap hari juga BMKG memberikan informasi, selain itu dibawa, kalau di bidang kesehatan, di krisis kesehatan kita juga sering memberikan masukan gitu ya. Secara umum, klimat sing ini kan tidak hanya di kesehatan sebetulnya, jadi kalau hulu hilirnya kan memang peran dari lembaga dan kementerian, serta daerah ya yang harus juga ditinggalkan, dan alert ini juga ke masyarakat, komunitas-komunitas pencinta lingkungan, dan pencinta alam, dan kami sudah berbuat juga ke teman-teman pencinta alam, misalnya untuk penanganan, apa namanya, penghijuan lah, di tepi-tepi pantai kita lakukan, Pak, dari Ujung Kulon, lalu nanti sampai ke, sampai ya pantai utara terutama ya, itu, kita ada komunitasnya itu namanya, cinta untuk bumi ya, untuk bumi, nah itu kadang-kadang kita boe selalu penyeluan lah pada masyarakat, jadi memang harus kolaborasi saat ini, jadi meningkatkan kolaborasi seluruh, ya istilahnya katanya yang kerennya itu pentahelik kan ya, pentahelik, pentahelik, ya jadi memang bagaimana memindikasi mengurangi risiko, karena tadi menyinggung Indonesia ini tidak bisa hanya menjadi responnya yang ditingkat, tapi memang menguatkan di mitigasinya, sehingga bencananya terjadi, tapi korbannya kita, kalau bisa tidak ada korban, tapi dikurangi lah, jadi meminimalkan impact atau risiko korban pada bencananya, pada manusia, jadi kalau, ya istilahnya kalau banjir pun banjir aja, tapi manusia sudah selamat gitu ya, gempa, gempa aja, tapi ya, tapi memang agak sulit, tapi yang intinya kan seperti itu, kalau memanage di bencana, memang kita memapping risiko, lalu potensi untuk bencana dan mengurangi risiko, termasuk peningkatan kapasitas, gitu, jadi intinya kami bersama-sama dengan baik BNBP maupun di kesehatan, dan juga NGO lainnya, nah itu mudah-mudahan terus berkolaborasi, dan pemerintah juga sudah, itu tentu saja realitasnya dan harus ada kebijakan, bagaimana mengurangi risiko tadi harus diiringi dengan kebijakan, sehingga di lapangan kolaborasinya bisa berjalan baik. Kalau zaman dulu kan, zaman Menteri Kesehatan Dr. Syudi itu ada siaga bencana ya, ada dokter siaga bencana, itu sekarang masih ada, atau kalau sudah tidak ada, kira-kira masih relevan atau tidak, itu bagaimana menurut dokter? Sekarang yang ada itu ini, 119 itu ya, untuk pelayanan emergency itu, itu yang dikoordinasikan oleh Kementerian Kesehatan, di setiap rumah sakit sudah ada, jadi public service untuk 119 itu ada, tinggal memang menguatkan timnya nanti ya, jadi kalau pada saat sembanjana eskalasinya, tim itu yang gerak, tinggal ini memang wadahnya. Nah dulu memang ada regional malah ya, jadi regional Jawa itu ada dua di Jogja sama Jakarta gitu ya, ada yang di timur, ada regional, sekarang perubahan kebijakan itu tidak ada, langsung ke setiap kabupaten kota sudah ada 119 itu Pak, cukup bagus, itu kan meneru negara maju lah, negara maju kan bisa dilihat kualitas atau mutu pelayanan di emergency, kayak Jepang, karena saya juga beberapa kali lah di Jepang itu, yang menonjol memang pelayanan emergency-nya, dan sudah ada undang-undangnya tadi, atau regulasinya, tidak boleh kasus emergency misalnya dibawa oleh mobil pribadi, kan tidak boleh itu, harus ada ambulan, itu ya, tidak boleh itu, jadi lalu misalnya di wali kotanya, atau Bupatinya sudah ada ruangan khusus, kalau ada menjana dia sudah, wali kota atau majernya itu langsung sama komandani, jadi memang sudah tersisim dengan, dan yang luar biasa itu, saya sharing tempat pelatihannya Pak, pusat pelatihannya itu luar biasa lengkap dan besar, jadi ada modul-modul, misalnya mau ada gempa di gedung bertingkat, nah di situ sudah seperti, responnya ya pada saat kita, gedung bertingkat roboh itu, jadi kita masuk ke dalam, pakai, dengan ya sekarang sudah balas lebih janggih lagi ya, pakai mungkin tanpa kabel itu sudah, bisa memelintor, ada kres, kereta, itu juga latihnya di situ, sampai ke penyelamatan air ya, jadi memang, yang saya betul tahu ya Jepang, selain memang Korea juga, Korea di kemikelnya, ya. Sekarang, beralih ke arah lebih, ke arah pribadi, bisa dokter Luki ceritakan, tentang lapar belakang keluarga? oh iya ya, jadi sebetulnya, saya kan, tadi cerita juga, kenal, Dr. Gunawan pada saat saya pindah itu sebetulnya, saya di Bukus Mas, Pak Suruan Pak, Pak Suruan ya, jauh tibur, hampir 6 tahun, lalu, awalnya biasa lah, kalau sebegian besar dokter itu, sedikit yang mau ke public health sebetulnya, saya pinginnya, pasti, spesialis gitu ya, spesialis waktu itu, sudah daftar, nunggu, nunggu, antrian gitu ya, lama sekali ya, kebetulan kok, tempat saya di, gunakan, soalnya penelitnya, HP 4, untuk, rational drug use, lah saya ikut, ikut-ikut lah, ikut-ikut bantu penelitian itu, lalu ketemu sama teman-teman, pusat lah ya, sama, dan yang konsultan kan, Al-Mohrun, Dr. Iwan, Almarhum, diskusi dengan beliau, wah menarik juga ini public health ya, sama Dr. Wiyastuti yang suroyo, tapi yang, sekarang di, untuk rokok itu, akhirnya, keputusan ya, dulu gampang sekali Pak, biasa semua itu gampang sekali dulu itu, tersendaknya di, Dr. Gunawan katanya, belum masuk daftar, saya menghadap, ke Pak, kepala biru, ya Pak, Dr. Gunawan, dikasih disposisi, hanya ketemu sebentar, karena sibuk, tapi, diloloskan dengan Dr. Gunawan, Alhamdulillah Pak, terima kasih itu, karena sudah lulus gitu, waktu itu tes lulus, tapi biasa semua belum, tinggal, tinggal, tanda tangan Pak, guna aja itu, nah itu, pindah, lalu ya, akhirnya, ikut semua keluarga, waktu itu masih, punya anak satu ya, banyak nyewa di Beji itu, dan Alhamdulillah, ini kan dokter, apa ya dokternya, dosennya sibuk dengan, proyeknya Pak, banyak proyek itu, saya dapet proyek Pak, ke, apa, ke Arso, penelitian itu kan, semester 2, dapet duit itu, jadi, rezeki lah ya, bisa, gak repot lah, jadi bisa kontrak, lumayan, lumayan, representatif, lalu masuk ke, KMKS, saya keluarga memang asli Malang, istri saya juga, dari, Jawa Timur, nah, adanya, tahun 1994, pindah lah, dan sebelumnya, memang saya senang aktif, di organisasi, sejak Maheswa Pak, sempat juga, ketua ID di Pasuruan Pak, masih senang organisasi ya, karena, ketua KNPI juga, ya kan, jadi, dan, karena Pak, saya pindah, ya itu karena, apa, sudah teracunnya dengan ini, apa, pekerjaan public health itu, kalau kebalik kan tentu, pusat mas lagi, saya bilang kan, akhirnya pindah ke, PSM, JPKM, ya, JPKM itu lama itu, JPKM, setelah JPKM, baru ke, pusat krisis, baru ke P2P, P2P, jadi, keperencanaan, sampai ke itu, saya tinggal di Depok sekarang, dengan, apa namanya, keluarga di Depok, dan, apa namanya, ya cuma ya, karena UNICEF, sekarang, sering keserang, waktu di pusat krisis, ikut tangani, bencana apa saja, waktu Pak Luki, masih di pusat krisis itu, nah itu yang, paling menarik, saya ke Palestina Pak, ke Gaza, wah itu, jadi, Alhamdulillah, itu bisa, bisa ikut terlibat, saya, jadi, itu yang, EU-nya lah ya, karena, waktu itu kan, perintahnya Bu, Siti Fadila, sebetulnya ya, kirim bantuan, nah kan, saya 2 hari itu, nggak pulang di kantor Pak, menyiapkan, bayangkan, menyiapkan, paspornya, teman-teman yang ikut, kan, memang disuruh ngajak, NGO, disuruh ngajak, media, ya, dan semua, kadang-kadang mereka mati, paspornya, itu kami yang urus, jadi, nungguin, di, apa, jombongan, apa, ke, kementerian luar negeri, ya, ini harus bisa, saya bilang, ditungguin, akhirnya bisa semua, dapat tiket, hanya, gul ya, Alhamdulillah, bisa, masuk ke palestinannya juga, luar biasa, effortnya, karena, harus ada izin Israel juga, dan sebagainya, jadi, lewat Jordan, enggak bisa, lewat, Mesir hanya bisa menembus, bawa, bantuan, tiga truk, obat Pak, sama ambulan, tiga Pak, itu yang, artinya, salah satu, kenangan menurut saya, yang susah diulang Pak, kami bersama-sama NGO, Mercy, Almarhum, Yos Rizal, SMI, dengan dokter, apa, spesialis, aduh kok lupa namanya, apa, disitu, disitu ada beberapa yang tinggal, tapi kalau, yang lain enggak boleh, hanya dua orang, boleh tinggal, yang lain harus pulang, berapa lama Pak, lu ke disana? lamanya itu nunggunya, jadi itu izinnya Pak, kalau diizinkan, kami bisa seminggu, tapi enggak boleh sama Israel itu Pak, sama Mesirnya juga, boleh hanya dua, akhirnya, dari Mercy satu, dari siapa lagi satu, untuk mengawal bantuan itu saja, lewat, apa, masuk kegasanya itu, kita hanya sehari saja, habis itu harus pulang, karena katanya, ditakut-takuti nanti, enggak tanggung kalau ada apa-apa, waduh ya, karena memang pada saat datang itu, sudah ada drone loh Pak, jadi, dulu kita enggak tahu, ini apa drone, luar biasa itu Israel itu, selamat menikmati